Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua Oke Sementara menunggu Ramai lagi masuk Mari kita sembang-sembang Dr. Ju Baru habis Tiga hari Kursus Bina bisnes berjaya Macam-macam input Ada dalam kepala Apa ni Apa nak cakap Dia Kursus tu Kursus tu Dianjurkan oleh Richwood International Richwood International adalah Dr. Azizan Osman punya Jadi Dr. Ju sebenarnya adalah Anak murid kepada Dr. Azizan Osman Jadi mungkin Ramai sangat yang skeptikal Dekat luar sana Dengan Dr. Azizan Osman Sebab Ramai tak kenal Siapa sebenarnya Dr. Azizan Osman ni Jadi kalau Kalau tak kenal Maka tak cinta Orang cakap Sebelum tu Dengar tak Kalau dengar Cakap dengar Kalau clear Cakap clear Jadi Dr. Azizan ni adalah Orang yang Banyak sangat Apa ni Melahirkan Usahawan-usahawan Milionair Dekat Melayu Milionair Dekat luar sana Kalau you all tengok Telekom Siti Hadijah Itu adalah anak murid Dr. Azizan Kalau you tengok Juga Najib Asadok Das Abdul King Chakwe Tiau You tengok PTT Apa ni Pusat Tuition tu kan PTTS Kemudian juga You tengok Sabela Holding 100 juta Tahun lepas And then Hasnuri Mama Sub Semua tu adalah Anak murid Pada Dr. Azizan Jadi Dr. Ju sangat-sangat Berbangga Ada juga Orang Melayu Yang Dapat Apa ni Yang dapat Membimbing Orang Melayu Jadi Jutawan Kalau tidak Kita ni Sebenarnya Dekat dunia ni Orang Melayu ni Sangat-sangat lah Apa ni Miskin Sangat-sangat lah Orang pandang hina Because of Kita Orang yang tak ada Okay Dah ramai So Tajuk kita hari ini Adalah Brain fog Siapa dekat sini Yang Pernah rasa Tiba-tiba je kan Tak boleh nak fikir Tak boleh nak fikir Apa ni Tiba-tiba lupa Kadang-kadang lupa Baru je letak Kunci lupa Kadang-kadang baru je letak Apa ni Letak Cermin mata cari Dr. Jima pernah Cermin mata cari Mana-mana Rupa je dekat mata Ada tak yang macam tu Ada letak Kunci kereta Baru je letak Atas meja Dah hilang Sampai baca lah Baru jumpa kan Jadi Siapa yang ada Masalah macam tu Maksudnya tiba-tiba Shot sikit Kadang-kadang kita rasa Macam shot Kadang-kadang rasa Tot block Kadang-kadang rasa Macam Tak tahu Apa benda Macam tak Macam mana Macam tiba-tiba Lost saja Siapa yang ada Masalah macam ni Ini adalah Sebenarnya dipanggil Brain fog Brain fog tu Maknanya Otak ada Kabus Tiba-tiba otak Macam dilindungi Oleh kabus Kabus hitam Menyebabkan Kita tiba-tiba Macam Macam Bela-bela lah Orang kata Bela-bela Tak Tak ingat Jadi masalah Brain fog ni Kalau siapa Yang ada Pernah kena Tapi rasanya Ramai ada kena Cuma dia tak tahu Yang itu brain fog Kalau kita ada Brain fog ni Sebenarnya Brain fog ni Sebenarnya Bukanlah masalah Yang permanent Dia selalunya Adalah masalah Temporary Masalah yang Sekejap sahaja Jadi Apa ni Apa ni Dia bukanlah Medical term Bukan macam Hypertension Macam Diabetik Macam autoimmune disease Bukan Dia bukan medical term Brain fog ni adalah Kita punya term Term yang menunjukkan Maknanya kita menunjukkan Bahawa tiba-tiba kita Lost Tiba-tiba kita Tak ingat Tiba-tiba kita Macam Apa ni Blur Tiba-tiba Thought block Baru je cakap Tiba nak cakap Apa aku cakap tadi Apa aku cakap tadi Lupa Itu adalah Brain fog Jadi brain fog adalah Adis apa ni Di describe Ataupun Di Apa ni Orang cakap Dia orang Apa ni Describe Sebagai Chronic Mental Fatigue Ataupun Masalah Otak yang Kepenatan Masalah otak yang Kepenatan Menyebabkan Susah Nak Konsentrate Susah Nak Fokus Dan Dia juga adalah Dipanggil Cognitive function Dysfunction Maknanya Ini adalah Bukan penyakit Dia adalah Satu Satu Keadaan Dia bukan penyakit Dia adalah Satu Keadaan Jadi Apa ni Brain fog ni Apa ni Nama Dia selalunya Selalunya Dia disebabkan Dia ada Disebabkan oleh Masalah Anxiety Dan juga Depression Jadi Apakah Simptom-simptom Brain fog Maknanya Apakah dia Tanda-tanda Yang kita ni Ada brain fog Macam mana Rupa orang Yang ada Brain fog Kenapa Apa ni Apa ni Apakah dia punya Simptom Apakah rupa dia Jadi yang pertama tu Selalunya Lack of Concentration Tiba-tiba Kita tak boleh Nak fokus Hilang Concentration Kalau student Tiba-tiba dia pergi Kelas Apa yang cik Doktor Doktor lah Doktor lah kan Apa yang Pencarah tu cakap Dia langsung tak Tak boleh fokus Macam dia Dia duduk Dekat depan Pencarah tu Otak dia tu boleh Tembus dinding Kat sebelah sana Dia tak tahu Apa yang Pencarah tu cakap Ada tak orang yang Rasa macam tu Pernah Doktor Ju sendiri Pernah Bercakap dengan orang Tapi kita tak pandang Orang Kita tak tahu Kita pandang mana Kita pandang ke depan Direct Macam orang tu Depan kita Tembus kat orang tu Sampai kat belakang Orang tu Jadi kita tak tahu Apa yang dia cakap Dia cakap Apa dia Kita tak tahu Apa dia Sebab Kita tak hilang Concentration Dan selalunya Ini menyebabkan Kita tak ingat Kita susah nak ingat Apa yang kita dengar Apa yang kita nampak Macam kita Lupa ingatan Sementara Jadi Yang kedua adalah Forgetfulness Lupa 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 Kadang-kadang Lupa semua benda Tak ingat Tapi sekejap je Kadang-kadang kita tak ingat pun Apa ni nama Benda-benda yang biasa Contohnya macam Malam tadi Makan apa Tak ingat Contohnya macam Apa ni Yang biasa lah Kunci hilang Handphone tak tahu kat mana Nasib baik Handphone tu boleh Miss call Kalau tak boleh miss call Kadang-kadang Handphone tu ada kat sebelah pun Kalau miss call Gelak Rupanya kat sebelah kita pun Itu Adalah Apa ni Yang kedua lah Maknanya Simptom yang kedua Ketiga Selalunya Brain fog ni Juga diikuti Dia ada bersama Berdatang bersama Sama dengan Chronic fatigue Ataupun Penat Letih yang Berlebihan Letih yang Berlebihan Macam Extremely letih Dan Selalunya Letih ni Tak boleh hilang Dengan Kita makan ubat ke Dengan rehat ke Ataupun dengan Minum kopi ke Selalu kalau kita Letih biasa Penat biasa Kita minum kopi Hilang Tapi hilang benda tu Tapi untuk yang Orang ada brain fog ni Dia selalunya Dia letih tu Dia tak hilang Dengan apa-apa Remedis Maknanya contoh Kalau rehat Tak hilang Dah tidur pun Masih lagi Tak boleh Minum kopi pun Tak boleh Itu adalah brain fog And then Apa ni Kita juga Kadang-kadang Orang ada brain fog ni Akan rasa macam Unmotivated Macam tak boleh Macam Apa ni Tak produktif Macam kita Kalau kerja tu kan Patutnya Kita hari ni Boleh buat Macam-macam Tapi bila orang tu Ada brain fog Dia tak boleh buat Itu tak buat Ini tak buat Kemudian rasa Depress Itu juga adalah Simptom-simptom Orang yang Ada brain fog Siapa dekat sini Ada masalah brain fog ni Selalu ada masalah Brain fog ni Tiba-tiba je Benda tu datang Tiba-tiba Tak kena mengena Tak ada pasal-pasal lah Tiba-tiba Lupa Tiba-tiba Depress Itu adalah brain fog Maksudnya otak kita ni Macam ada satu Kabus Kabus di otak Kabus di otak Okay Apakah punca Kita dapat Brain fog Apakah punca Kita dapat Brain fog Sebab brain fog ni Sebenarnya Dia Dia boleh hilang Dia adalah Sementara Punca yang Paling Banyak sekali Ada sebab Tak cukup tidur Bila tak cukup Kido Siapa yang kat sini Bila tak cukup Tidur je Besok dia akan Grogi Dia akan rasa Stress Dia akan rasa Nak marah Dia akan lupa Itu Lupa ini Itu Apa ni Adalah penyebab Yang pertama Maknanya Kadang-kadang Kita selalu Dengar bahawa Apa ni Student Dia study Sangat-sangat Hard Dia study Hard Kadang-kadang Malam-malam Dia tak tidur Benda tu Adalah salah Sepatutnya Student adalah Orang yang paling Banyak Yang paling Jaga tidur Dia kena tidur At least 7 hingga 8 Satu hari Sebab apa The whole day Siang Student Dia kena Belajar Dia kena Belajar Kadang ada Practical Dia guna Otak dia Jadi kalau Malam tak cukup Tidur Jadi otak Kita akan Sangat Exhausted Jadi the next day Bila kita tak cukup Tidur Kita akan Grogy Kita akan Stress Jadi bila lecturer Ajar tu Yang menampak Macam tembus Kat muka Dekat badan Lecturer Sampai kat timbul Sampai kat dinding Sebelah sana pun Kita tak Apa ni Macam tak Apa ni Tak dapat Focus Kita tak Yang itu lagi teruk Sebenarnya tak balap Dapat masuk The best thing Untuk student Untuk kita Student je Baru kan Adalah Kena tidur Awal Sama juga Kita sebagai Orang-orang Yang dah Berusia Sebenarnya Kena tidur Cepat Lepas Isyak Terus tidur Kalau tak Boleh tidur Memang Dr. Ju sendiri Rasa tak Ada brain fog Kadang-kadang Dr. Ju ada Kelas Ada Kelas Jadi selalunya Kalau lepas Isyak je Ngantuk Jadi minum Baru-baru Minum Coffee Minum Coffee Korinya Tak nak Mengantuk Lepas tu Tak boleh Tidur Terus Kelas Memang habis Tune lah Boleh dengar Semua Apa yang Doktor Yang Yang Mentor Tapi masalahnya Lepas kelas pun Sehat Segar lagi Tengok TV pun Segar lagi Masalahnya Sampai orang semua Dah tidur pun Kita tak boleh tidur Jadi the whole night Tak boleh tidur Hanya dengan Secauan Coffee Sahaja Dan Ini Mengakibatkan The next day Memang Dapat Brain fog Tak boleh nak Fokus Nak kerja Tak boleh Nak bangun Tak boleh Nak fikir pun Tak boleh Itu Adalah Brain fog Disebabkan oleh Kalau tak cukup Tidur Jadi solutionnya Kita kena Cukup Tidur Jadi Apa ni Kalau ikutkan Foundation Scientific Advisory Council Suggest that College Student Sepatutnya Tidur Antara 7 hingga 9 jam Itu Masalah Pertama Punca Brain fog Adalah Tak cukup Tidur Sebab kita Tak cukup Tidur That's why I said Lupa je Kat mana Kunci rumah Kat mana Kita punya Kadang-kadang Bukan tu je Letak Pakai Kat kredit Lepas tu Hilang Kat kredit Kat mana Lupa Letak Padahal Ada dalam Bag tu Okay Punca kedua Adalah Tak cukup Exercise Tak cukup Exercise Exercise juga Boleh Menyebabkan Kita Boleh dapat Brain fog Sebab Exercise Akan menyebabkan Darah Pergi ke Otak Kita Banyak Jadi Bila Darah Pergi ke Otak Kita Banyak Jadi Otak Kita punya Memory Ingatan Akan Sangat Bagus Dan Darah Exercise Juga Akan Menyebabkan Kita Kurang Stress Mengurangkan Stress Jadi Kalau Badan Kita Lama Sangat Tak Bergerak Tak Bergerak Ini Menyebabkan Otak Kita Tak Aktif Dan Bila Otak Tak Aktif Maka Dia punya Neuron Neuron Tak Bersambung Bila Neuron Neuron Tak Bersambung Maka Ingatan Kita Selalu Hilang That's why Kalau ingatkan Tengok Kita punya Mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir Kata Kalau Kita Pencin Adalah Satu Sindrom Yang Sebenarnya Akan Bagi Masalah Kepada Ramai Orang Because Bila Kita Pencin Otak Kita Tak Pakai Sangat Kita Secakat Buat Rutin Rutin Pagi Bangun Pagi Lepas Lepas Solat Lepas Tidur Lepas 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 Macam Itu Saja Maksudnya Otak Kita Tak Perlu Nak Fikir Sangat Jadi Ini Menyebabkan Ramai Orang Lepas Pencin Dia Akan Senang Nak Dapat Susah Otak Dia Akan Cepat Dapat Azheimer Akan Cepat Dapat Nyanyuk Akan Cepat Lupa Dan Brain Fox Selalu Berlaku Sebab Otak Dia Tidak Digunakan Jadi The best Is Kalau Misalnya Kita Pencin Pun Kita Kena Juga Gunakan Otak Kita Untuk Berfikir That's why Kalau Kita Buat Macam Dr. Ju Kalau Kita Buat Bisnes Kita Selalu Fikir Apa Berfikir 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 Jadi Saraf-saraf Otak Kita Akan Bersambung Bersambung Jadi Susah Nak Dapat Masalah Apa Ni Apa Ni Lupa Ingatan Nyanyuk Okay So Okay Bro Apa Ni Kalau Otak Tidak Aktif Apa Yang Berlaku Kalau Otak Tak Aktif Kita Dah Pencin Kita Tak Banyak Fikir Sangat Jadi Menyebabkan Otak Kita Tak Aktif Menyebabkan Kita Susah Nak Tidur Memori Akan Drop Menyebabkan Banyak Stres That's why Kalau Tengok Patutnya Orang Yang Pencin Patutnya Dia Tak Tak Ada Stres Ingat Patutnya Dia Tak Fikir Banyak Patutnya Tak Ada Stres Patutnya Dia Boleh Tidur Dengan Nyanyak Tapi Kenapa Dia Orang Tak Boleh Tidur Especially Wanita Jadi Puncanya Adalah Disebabkan Oleh Salah Satunya Tak Cukup Exercise Punca Seterusnya Adalah Kerana Stres Sebab Bila Kita Stres Badan Kita Keluarkan Hormon Yang Dipanggil Cortisol 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 Adalah Hormon Fight And Fight Dan Juga Bila Ada Cortisol Ini Cortisol Akan Menyebabkan Kita Alert Kita Punya Apa Nama Kita Punya Badan Akan Bekerja Bekerja Keras Untuk Melawan Stres Jadi Hormon Cortisol Akan Keluar 24 Jam Setiap Seminggu 24 Jam Setiap Hari Dan Bila Hormon Sentiasa Keluar Dalam Badan Kita Itu Menyebabkan Otak Badan Kita Berada Dalam Keadaan Stres Sentiasa Dan Akan Menyebabkan Jantung Kita Berdenyuk Laju Tekanan Darah Laju Gula Akan Naik Insulin Akan Naik Dan Yang Paling Teruk Kita Punya Opak Juga Akan Dapat Brain Fog Brain Fog Disebabkan Oleh Stres Jadi Apa Nama Stres Juga Akan Menyebabkan Kita Tak Cukup Tidur Tak Boleh Nak Fokus Dan Salah 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 Satu Punca Apa Ni Yang Teruk Juga Bila Kita Ada Stres Kita Akan Cuba Makan Benda-Benda Yang Tak Sehat Junk Fruit Sebab Bila Orang Stres Hormon Cortisol Naik Insulin Naik Gula Naik Jadi Gula Akan Dibuang Oleh Insulin Pergi Tempat Lain Jadi Dalam Badan Kita Gula Drop Dan Kita Lapa So Kita Nak Makan Makan Manage Your Stres Maksudnya Kita Kena Tahu Macam Mana Nak Manage Your Stres Dan Dr. Ada Ajar Juga Sebelum Ni Buat Breathing Exercise Buat Walking Exercise Itu Adalah Salah Satu Cara Macam Mana Nak Mengelakkan Stres Dan Ada Banyak Lagi Mungkin Sekarang PKP Susah Kita Tak Boleh Keluar Kita Pergi Touring Juga Adalah Satu Cara Untuk Mengelakkan Kita Daripada Stres Selain Daripada Of course Kita Beribadat Semua Untuk Mengelakkan Stres Apa Lagi Yang Menyebabkan Brain Fog Tiba Tiba Loss Sebab Poor Diet Diet Kita Tidak Bagus Badan Kita Tidak Seimbang Badan Kita Otak Kita Adalah Satu Organ Yang Bekerja Sangat Kuat Setiap Hari Jadi Kalau Kita Setiap Hari Bagi Tidak Bagi Makanan Yang Baik Kepada Kita Menyebabkan Otak Kita Akan Cepat Rosak Otak Kita Tidak Boleh Bekerja Dengan Sempurna Jadi Sepatutnya Kita Apa Ni Kena Bagi Otak Kita Makanan Yang Boleh Menyebabkan Dia Bekerja Dengan Betul Menyebabkan Otak Kita Sehat Sebab Contohnya Kita Makan Makan Benda Yang Tak Sehat Contohnya Kita Makan Proses Apa Ni Proses Food Proses Sugar Contohnya Makan Ais Krim Macam Sekarang Ni Kan Air Penuh Dengan Gula Tu Semua Kemudian Kita Makan Juga Refined Carbohidrate Carbohidrate Yang Telah Diproses Sampai Contohnya Chips Contohnya Chips Roti Cookies Yang Yang Juga Badan Banyak Kekurangan Protein Vitamin Pun Tak Cukup Jadi Ini Akan Menyebabkan Otak Kita Tak Cukup Nutrien Yang Untuk Dia Bekerja Jadi Otak Kita Perlukan Banyak Perlukan Protein Yang Banyak Untuk Dia Bekerja Dan Kita Untuk Kita Punya Urat Saraf Itu Bergerak Dalam Otak Kita Kita Ada Aliran Elektrik Untuk Aliran Elektrik Itu Bergerak Kita Perlukan Juga Fat Good Fat Jadi Dalam Kalau Makanan Kita Cuma Di Hari Hari Kita Sumbat Dengan Makanan Makanan Yang Tak Sehat Banyak Perasa Pewarna Pengawet Banyak Banyak Proses Food Banyak Gula Dia Akan Menyebabkan Dia Meracuni Otak Kita Dan Menyebabkan Kita Selalu Dapat Brain Fock That's why Kita Selalu Macam Tak Ingat Itu Tak Ingat Ini Sebab Otak Kita Tak Dapat Makanan Yang Sempurna Jadi Untuk Mendapatkan Makan Sempurna Itu Yang Dr. Jus Selalu Suruh Ambil Supplement Ataupun Kalau Makanan Kita Makanan Yang Ada Banyak Sayur Banyak Salat Ataupun Banyak Kerabu Boleh Ambil Kacang Yang Bagus Ambil Minyak Kelapa Kelapa Dara Ambil Olive Oil Ambil Juga Itu Semua Adalah Makanan Untuk Otak Kacang Adalah Makanan Untuk Otak Salmon Ikan Adalah Makanan Untuk Otak Avocado Adalah Makan Untuk Otak Dan Fokus Kepada Ambil Sayur Yang Hijau Kemudian Ambil Juga Omega 3 Ambil Juga High Protein Kalau Kita Tak Ada Masalah Buah Pinggang Ini Akan Menyebabkan Otak Kita Penuh Dengan Nutrien Kita Susah Nak Dapat Brain Fog Kalau Tidak Asik Asik Kejap Pagi Tot Block Asik Tak Boleh Tidur Malam Asik Stress Because Kita Sendiri Yang Menyebabkan Otak Kita Tidak Dapat Makanan Yang Sempurna Apa punca Lain Brain Fog Dehydration Tak Cukup Air Tak Cukup Air Jadi Dalam Otak Kita 73% Adalah Air Jadi Mereka Dah Buat Kajian Dekat University Of Connecticut Dia kata Even Kalau Kita Kurang 1% Saja Air Dalam Otak Kita Kita Akan Merubah Kita Punya Proses Pemikiran Kita Jadi Air Yang Kurang Juga Akan Menyebabkan Kita Letih Kita Tak Boleh Nak Fokus Dan Kita Punya Memory Atau Ingatan Lama Ikatan Baru Akan Hilang Dan Susah Nak Solvekan Nak Solvekan Masalah Disebabkan Oleh Brain Fog Jadi Air Sangat Penting Jadi Solusinya Minum Lebih Air Adakah Minum Air 8 Gelas Satu Hari Itu Betul Ataupun Dia Adalah Myth Ataupun Dia Adalah Apa Kita Panggil Kepercayaan Karut Sebenarnya Berapa Banyak Kita Nak Minum Air Adalah Bergantung Kepada Individu Itu Bergantung Kepada Bukan Semestinya 8 Gelas Air Bukan Orang Cakap Mesti Wajib Minum 8 Gelas Air Minum 3 Liter Air Tidak Sebenarnya Itu Adalah Mitos Semata-mata Jadi Berapa Banyak Air Yang Kita Minum Bergantung Kepada Diri Kita Yang Penting Adalah Bila Kita dahaga Kita rasa dahaga Minum Rasa dahaga Minum Rasa dahaga Minum Sebab Kalau kita Rasa dahaga Kita tak Minum Badan kita Akan Adjust Badan kita Akan Biasa Dengan Tak rasa Dahaga Dan Kita Akan Tidak Nak Minum Sebab Ada Orang Juga Dia tak Nak Minum Sebab Dia tak Nak Pergi Toilet Kenapa Bila kita Minum Kena Pergi Toilet Kena Minum Kita Kena Apa Ni Kena Apa Bila kita Biasa Tak Minum Air Bila kita Biasa Tak Minum Air Badan kita Bila Lebih Aja Dia Buang Lebih Aja Dia Buang Jadi The best Thing Is Kita Kena Minum Secara Konsisten Bila kita Dahaga Saja Minum Dahaga Saja Minum Sebab Jumlah Berapa Banyak Air Diambil Oleh Kita Oleh Manusia Ada Bergantung Pada Berat Badan Orang Tu Aktiviti Orang Suhu Kalau Suhu Tinggi Dia Kena Minum Lebih Daripada 8 Gelas Kalau Orang Tu Aktivitinya Tinggi Dia Adalah Orang Yang Suka Jogging Adalah Atlet Dia Kena Minum Lebih Kalau Orang Tu Berat Badannya Tinggi Dia Juga Kena Minum Lebih Orang Tu Mungkin Kecil Takde Buat Kerja Apa Duduk Mungkin Minum Dua Cawan Tiga Cawan Satu Hari Cukup Itu Bergantung Kepada Individu Tidak Semestinya Kita Minum Mesti Minum 8 Gelas Sehari Sebab Kalau You Tak Buat Apa-apa Kadang-kadang You Tak Ada Hagi Minum Jadi Minum Akan Kencing Sebab Badan You Memang Tak Perlukan Banyak Air Dan Yang Elok Juga Ambil Banyak Buah-buahan Banyak Sayur-sayuran Mentah Sebab Air Dalam Buah-buahan Dalam Buah-buahan Juga Ada Air Dan Air Itu Mengandungi Elektrolite Dan Juga Air Air Dan Elektrolite Jadi Buah Adalah Satu Apa-ni Apa-ni Makanan Yang Bagus Juga Untuk Kita Ambil Kalau You Ada Kencing Manis Buah Apa Yang Boleh Selalunya Buah Beris Buah Belimbing Buah Jambu Cuma Dia Tak Boleh Ambil Banyak Dia Ada Limitation Because Buah Ada Fructose So Kalau Ambil Buah Jangan Juskan Ambil Buah Makan Es Ok Apa Lagi Punca Brain Fork Perubahan Hormon Terutamanya Perubahan Hormon Pada Orang Progestron Tinggi Hormon Lelaki Tinggi Untuk Orang Yang Mengandung Bila Orang Mengandung Kadang-kadang Tiba-tiba Asyik Tot Plot Tak Boleh Fikir Letih Stres Itu Adalah Disebabkan Oleh Perubahan Hormon Begitu Juga Untuk Wan Wanita Yang Baru Rich Menopause Estrogen Kadar Estrogen Drop Jadi Ini Juga Akan Menyebabkan Wanita Selalunya Asyik Lupa Saja Lupa Itu Lupa Ini Jangan Jangan Satu hari Nanti Lupa Suami Nama Apa Itu Susah Tapi Jarang Lakan Kecuali Memang Kena Ada Azime Kalau Brain Fork Selalunya Sementara Saja Contohnya Kalau Lupa Tadi Ada Orang Pesan Banyak Tak Yang Kat Sini Yang Keluar Orang Pesan Selalunya Tak Ingat Nak Beli Sampai Bila Balik Baru Baru Perasan Oh Tadi Ada Order Ada Suruh Beli Itu Namanya Brain Fork Itu Maknanya Kita Lupa Disebabkan Oleh Brain Fork Dan Benda Ini Berlaku Disebabkan Oleh Hormonal Changes Terutamanya Pada Wanita Begitu Juga Pada Lelaki Bila Rich Andropos Maknanya Hormon Hormon Lelaki Dia Drop Jadi Ini Juga Akan Menyebabkan Lelaki Selalu Dapat Brain Fork Selalu Lupa Selalu Lupa Kadang-kadang Terutamakah Dah Rakaan Kedua Rakaan Ketiga Dah Habis Tadi Dah Baca Kunut Belum Semuanya Lupa Itu Juga Adalah Brain Fork Disebabkan Oleh Kita Apa Nama Hormonal Changes Jadi Itu Adalah Sepatutnya Normal Jadi Untuk Mengelakkan Benda-benda Dia berlaku Kita Kena Selalu Nutrientkan Bagi Otak Kita Makan Benda-benda Yang Sehat Buang Benda-benda Yang Toksik Yang Merosakkan Kita Punya Otak Okey Apa Lagi Yang Boleh Menyebabkan Kita Dapat Brain Fork Ubat Apa Ubat Yang Kita Makan Ada Setengah Ubat Boleh Menyebabkan Kita Selalu Lupa Ingatan Akan Menyebabkan Kita Selalu Dapat Brain Fork Contohnya Ubat Kolesterol Siapa Yang Makan Banyak Ubat Kolesterol Baik You All Belajar Dengan Dr. Macam Mana Cara Menurunkan Kolesterol Tanpa Makan Ubat Adakah Kolesterol Perlu Diturunkan Boleh Tengok Video Dr. Ju Sebab Ubat Kolesterol Juga Akan Menyebabkan Kita Selalu Dapat Brain Fork Kita Lupa Macam Macam Jadi Lagi Satu Adalah Ubat Yang Yang Digunakan Untuk Merawat Cancer Ubat Untuk Merawat Cancer Ubat Kimo Dia Juga Boleh Menyebabkan Orang Yang Mengambil Itu Dapat Brain Fork Selain Daripada Yang Last Punca Kenapa Kita Boleh Dapat Brain Fork Disebabkan Oleh Kita Ada Masalah Penyakit Tertentu Penyakit Penyakit Kronik Penyakit Penyakit Yang menyebabkan Banyak Radang Di dalam Badan Kita Contoh Penyakit Kencing Manis Kalau Gula Tinggi Dalam Badan Dia Ataupun Mungkin Dia Dapat Hypo Sebab Injek Insulin Dia Juga Boleh Dapat Brain Fork Orang Yang Tak Cukup Darah Especially Orang Yang Ada Masalah Chronic Kidney Disease Dia Akan Tak Cukup Darah Dia Juga Akan Boleh Dapat Brain Fork Orang Ada Masalah Autoimmune Disease Sjogren Syndrome Aromato Arthritis Dia Juga Boleh Dapat Selalu Dapat Brain Fork Juga Orang Ada Masalah Thyroid Hypothyroidism Ada Tak Mak-mak Kita Yang Selalu Lupa Sikit-sikit Lupa Tiba-tiba Dia Cakap Apa Pun Dia Tak Tahu Kita Cakap Apa Pun Dia Tak Ingat Baru Dia Cakap Dah Tanya Balik Macam Dalam Cerita Dalam Adlan Kan Burung Apa Pak Itu Mula-mula Anak Tanya Tapi Kalau Bapak Yang Tanya Pada Anak Itu Maksudnya Dia Dah Ada Masalah Otak Itu Maksudnya Dia Dah Ada Masalah Alzheimer Ataupun Mungkin Just Brain Fork Punca Brain Fork Siapa Yang Ada Brain Fork Di sini Siapa Yang Selalu Ada Brain Fork Brain Fork Adalah Masalah Normal Dan Selalunya Temporary Kalau Dia Bukan Disebabkan Oleh Penyakit Lain Kalau Dia Disebabkan Oleh Penyakit Lain Jadi Untuk Kita Tahu Bahawa Brain Fork Yang Ada Penyakit Atau Tidak Jumpa Doktor Cek Gula Gula Normal Tidak Ada Kencing Ada Masalah Mungkin Ada Masalah Tyrod Mungkin Ada Masalah Hati Mungkin You Ada Masalah Nutrien Difficiency Jadi Cuba Makan Benda-benda Yang Berhasiat Tak Boleh Jalan Juga Ambil Supplement Yang Bagus Supplement Supplement Super Lutine Bilberry Pine Bug Plus SLBPBP Izumio Itu Adalah Supplement Yang Terbaik Untuk Otak Kita Untuk Otak Kita Supaya Ingatan Kita Sentiasa Cergat Sentiasa Otak Kita Sentiasa Boleh Berfikir Dan Kita Tak Dapat Thought Block Kita Tak Asyik Lupa Saja Dan Kalau Ada Masalah Inflammatory Disease Masalah Autoimmune Disease Pergilah Rawat Penyakit Itu Secara Semula Jadi Kalau Ada Masalah Buah Pinggang Kronik Rawat Penyakit Itu Secara Semula Jadi Kalau Boleh Kita Reverse K Lagi Bagus Macam Malam Dr. Ju Dapat Berita Daripada Persakit Dr. Ju Daripada Stage 5 Chronic Kidney Disease Boleh Reverse Sampai Stage 3 Itu Adalah Satu Miracle Bukanlah Miracle Maksudnya Satu Benda Yang Sangat Hebat Daripada Stage 5 Chronic Renal Failure EGFR Cuma Dalam 16 Reverse Kepada EGFR Meningkat Kepada 39 Jadi Dr. Ju Nak Ucapkan Tahniah Kepada Tuan Samion Dan Adiknya Tuan Samsudin Kerana Berjaya Reversekan Kidney Disease Dan Dr. Ju Sangat Harap Semua Yang Follow Dr. Ju Protokol Especially Yang Ada Masalah Chronic Kidney Disease Masalah Masalah Kencing Manis Follow Dr. Ju Protokol Ketat Ketat Follow Betul Betul Strictly Follow Tak Ada Tipu Tipu Tak Ada Skip Insya Allah Penyakit You all Boleh Reverse Kalau You all Buat Secara Bersungguh Sungguh Yang Pentingnya Berdoa Sebab Kita Berusaha Yang Bagi Kesembuhan Pada Kita Adalah Allah Ta'ala Jadi Itu Saja Daripada Dr. Ju Jangan Lupa Minggu Ni Dr. Ju Ada Seminar Kidney Disease Chronic Kidney Disease Ada Kelas Bukan Seminar Kelas Jadi Kita Limitkan Kedatangan Siapa Siapa Yang Kidney Disease Macam Mana Nak Reverse Menasalah Buah Pinggang You Tak Nak Dialysis Especially Yang Baru Tahap 4 Tahap 3 Sangat Mudah Nak Reverse Tahap 5 Memang Susah Tapi Tak Ada Benda Dalam Dunia Ni Yang Impossible Maksudnya Dalam Benda Ni Semua Benda Possible Jadi Siapa Yang Nak Join Dr. Ju Seminar Boleh Telefon Dr. Ju Tim 07 92 5 3 8 7 Dan Siapa Siapa Yang Nak Coach Online Hari Hari Dr. Ju Coach Online Terima Kasih Kepada Yang Yang Coach Apa Ni Yang Buat Coaching Online Dengan Dr. Ju Jadi Semoga Dapat Manfaat Daripada Apa Yang Dr. Ju Sampaikan Supaya Semoga Penyakit Masing-masing Reverse Dan Jangan Lupa Follow Up Dengan Dr. Ju Supaya Kita Boleh Tahu Apa Dah Berlaku Selepas Dengar Penerangan Dr. Ju Sama Ada You All Buat Atau Tidak Apa Yang Dr. Ju Suruh Buat Okay Itu Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Tidak Terima kasih. Terima kasih.